Pasien positif COVID-19 yang meninggal di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung bertambah. Pasien positif virus corona itu berprofesi sebagai dokter. Pasien meninggal saat menjalani isolasi di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Pasien berusia 57 tahun itu pernah bertugas di rumah sakit umum daerah di Provinsi Jawa Barat. Hingga kini rumah sakit Hasan Sadikin Bandung sudah menangani 66 PDP dan 22 di antaranya positif COVID-19. Dua orang sembuh dan lima orang meninggal dunia. Pada hari ini juga saya sampaikan bahwa ada satu pasien PDP positif usia 57 tahun telah meninggal dunia. Yang bersangkutan adalah seorang dokter yang pernah bekerja di salah satu rumah sakit umum kemuntah daerah di Jawa Barat. Perlu kami sampaikan di sini bahwa sejak bobat ini muncul dan ditangani oleh rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, jumlah keseluruhan kasus PDP di rumah sakit ini berjumlah 66 orang. Dari 66 orang tersebut, yang positif 22 orang, dari 22 orang yang positif ini yang dinyatakan sebut 2 orang, dan yang meninggal 5 orang. Sisanya masih dikirakan. Terima kasih. Terima kasih.